Dalam manga One Piece chapter 1057, secara resmi wilayah Wano Kuni telah menjadi wilayah kekuasaan Mugiwara. Pada chapter tersebut Momonosuke berhasil mengejar Luffy sampai ke pelabuhan. Sebelum kelompok topi jerami meninggalkan wilayah Wano Kuni, Momonosuke terlihat sangat sedih dan menangis histeris, mengetahui Luffy akan pergi, bahkan tanpa pamit sebelumnya kepadanya. Akan tetapi saat itu sebelum berpisah, Luffy menyerahkan bendera topi jerami yang berukuran besar kepada Momo. Luffy mengatakan jika ada orang jahat muncul di masa depan, maka tunjukkan saja bendera itu kepada mereka, jika mereka berani menyentuh Momonosuke dan yang lainnya. Itu berarti orang tersebut ingin berperang dengan bajak laut topi jerami. Momen itu menjadi momen simbolis, di mana Wano Kuni menjadi wilayah kekuasaan bajak laut topi jerami. Atau bisa dikatakan bahwa Wano Kuni kini berada di bawah perlindungan bajak laut topi jerami. Jadi siapapun yang membuat masalah dengan Wano Kuni, mereka akan berhadapan dengan topi jerami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.